Nama berisah kakek berusia 103 tahun asal Lumajang viral di media sosial. Usai membeli mobil secara tunai dengan membawa uang ratusan juta dibawa menggunakan karung beras. Kakek tersebut diketahui miliader suku Tengger warga Ranupani Lumajang yang sukses bertani sejak puluhan tahun. Inilah video amatir saat Mbah Kerto membawa karung beras berisikan uang ratusan juta ke salah satu dealer mobil di Lumajang. Uang sekarung tersebut ia gunakan untuk membeli secara tunai mobil New Pazero Sport dengan harga 705 juta rupiah. Mbah Kerto sengaja menempatkan uangnya dalam karung dengan tujuan tak curigai siapapun saat berangkat beli mobil mewah. Diketahui Mbah Kerto adalah warga suku Tengger Lereng Semeru, Desa Ranupani, Kejamatan Senduro yang merupakan salah satu orang tertua di mana usianya mencapai 103 tahun. Kakek Sultan tersebut namanya Tersohor di Lumajang karena kesuksesannya dalam dunia pertanian. Bahkan ia memiliki enam mobil berbagai jenis yang ia koleksi dalam garasi di dekat rumahnya. Bahkan saat beberapa tahun lalu mobilnya mencapai puluhan. Meski usianya mencapai satu abad lebih namun sosok Mbah Kerto tak setua usianya. Ia masih aktif, berladang, mengemudikan mobil hingga keluar kota. Tak tanggung-tanggung, kakek viral ini memiliki tanah dengan panjang mencapai 2 km. Dengan luas sekitar 30 hektare lebih. Bahkan dalam sekali panen, ia bisa mengantongi uang 1 miliar setengah lebih. Pakai karung Mbah, ndak punya ATM atau gimana? Ya, ndak punya, ndak dikasih, ndak gelem. Nggak mau ya. Nggak mau. Berapa Mbah harganya mobil ini Mbah? Rp705 juta. Rp705 juta tambah Rp5 juta. Mbah, Mbah ini punya berapa mobil Mbah? Hanya 6 itu. Untuk kesehariannya Mbah ini, kerjanya apa Mbah? Ya, Mbah, itu tani. Tani, ya. Punya berapa Mbah lahannya total Mbah? Ya, total saya garap banyak sedikit itu. Kalau total keseluruhan Mbah? Ya, lebih 30 diantar. Tapi saya kasih anak-anak itu. Bahkan karena begitu kayanya, Bupati Lumajang Torukul Haq diberi tanah sepeta. Hanya karena curhat ingin memiliki rumah di lereng Semeru. Yonki Nugroho, CTV